Intro Tempat wisata di kota Makassar khususnya Itu sebenarnya banyak pilihan Hanya saja tidak banyak orang yang tertarik Kalau mental saya tidak ragukan orang Makassar Berani pak, rewa Tapi kalau menset, mohon maaf Saatnya bilang Kamu kelas Intro Alright Hari ini kita lagi ada di CPI Center Point of Indonesia Makassar Dan ini merupakan salah satu tempat yang cukup hit Sangat hit bahkan Untuk teman-teman nongki-nongki Ataupun menikmati hasil kreasi para pelaku UMKM Dan saat ini saya sedang naik di skuter Bersama teman-teman skuter Makassar Ada di sebelah kanan saya ada Om Koko Dan ada Om Siban Luar biasa Oke Kali ini kita langsung masuk ke area Ada boleh kok kak ya? Yes boleh Boleh Oke Oke Om Koko Ini skuternya Makassar Ini baru ya? Baru Ini Pertama kali di Makassar Pertama kali? Pertama kali Wow Dan ini merupakan Punya sendiri dong Punya sendiri dong Punya sendiri ya Wah luar biasa Dua anak muda ini Akan mempersamai kita di Kabuk Kelas On the street Haha Go game luar biasa Oke Kembali lagi di Kamu Kelas Podcast on the street Bersama saya Rijal Jamal Nah kali kita Karena kita temanya memang on the street Tadi kita sudah lihat Gimana kita main skuteran ya Di sekitaran CPI Makassar Dan sekarang kita lagi ada di Lego-Lego Yang mana memang merupakan Tempatnya Skuter Makassar Dan sudah ada di samping saya Itu yang gondrong Kumisnya memang agak manja-manja ini ya Om Koko Gimana kabar Om Koko? Alhamdulillah baik sekali Sehat ya? Sehat Luar biasa Juga ada om Stephen Kaka Stephen Maiknya kakak Siap Oke sehat ya? Sehat Pasti sehat dong Karena kita tadi sudah main skuteran Om Koko Saya kemudian agak penasaran memang Tiba-tiba saya lihat Wah nanti katanya ada mau luncing nih Ke skuter Makassar Alhamdulillah kemarin sudah Sudah berapa minggu sih? Satu minggu? Dua minggu? Sudah 10 hari nih 10 hari kalau lebih ya Oke berarti Bagaimana respon masyarakat Dengan adanya ini skuter Makassar Kalau saya perhatikan Dari teman-teman di Makassar ini Khususnya anak mudanya ya Minerasi milenial ini Sangat antusias untuk Kebetulan ini skuter Makassar ini Pertama kali berada di kota Makassar Pertama kali? Pertama kali Serius kini? Serius Seperti kita kelihatan pertama Ternyata ada Mitawe yang dua tahun lalu Pertama kali? Pertama kali Dan memang dikasih nama skuter Skuter underscore Makassar Skuter underscore Makassar Ini apa tujuanmu sebenarnya Om Gogo? Oke Kalau tujuan saya sebenarnya Yang pertama itu untuk Menjadi sarana Meningkatkan wisatawan di kota Makassar Khususnya ini di Lego-Lego Kita lihatlah kemarin Saya datang ke sini juga Sebelum ada skuter Makassar ini Ternyata antusias Teman-teman yang kalangan milenial ini Itu tidak Respek Dalam artian Tidak tertarik Oke Untuk datang di Lego-Lego ini Nah Tidak ada daya tarik Tidak ada daya tarik Lebihnya lah Betul Kalau hanya sekedar kita makanan Minuman itu kan banyak di luar sana Foto-foto Begitu-foto jadi tempat lain Iya Sama saja Sama saja Akhirnya saya Sama teman Gimana kalau kita bikin Skuter Makassar Bikin skuter Makassar Bikin skuter Makassar Karena saya Memang kemarin kan kuliah di Jogja Oke Kuliah di Jogja Dari situ saya balik ke Jogja kemarin Butuh refreshing Healing lah Seperti itu Healing Akhirnya dapat Berdua Akhirnya dapat Konsep ini Oke Kenapa tidak coba kita Bawa ke Makassar nih Bawa ke Makassar nih Barang nih Berarti inspirasinya dari Jogja ya Inspirasinya dari Jogja Dari Jogja Betul Nah lalu kemudian Om Koko dan Stephen ini Apa hubungannya ini Oke Ini Adek kakak Enggak Berteman 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 Besti ayang gitu Bestilah Besti sama ayang Oke Oke jadi Saya Pikir Kemarin tuh Kalau misalnya Dalam Kita Mau mencari konsep Atau mau Menimbulkan Kreatif baru nih Di Makassar nih Tujuan kita dulu yang utama nih Untuk apa nih Jangan sampai Kita membuat Tapi hanya sekedar Buat Terus Dilupakan begitu saja Tidak memberikan dampak Begitu kan Akhirnya Saya Prinsip saya Bahwa Ketemu sama orang yang Pemikiran sama Visi Misi sama Itu pasti Bisa membuat Program itu berhasil Tidak hanya Kita pikir Namanya bisnis Namanya usaha Itu tidak hanya sekedar Ide saja Tidak hanya sekedar Soal uang saja Tapi kedua hal ini tuh Harus Harus Beriringan Seiring sejalan Betul Selaras lah ya Selaras lah ya Luar biasa Nah saya ke Om Stephen Om Stephen ini kan Inspirasinya tadi dari Jogja Apa segala macam Nah ketika kemudian Hadirkan ini Di Lego-Lego Ya di kota Makassar Secara umum Ini kan perlu ada Adakah izin-izin dulu Apa segala Om Stephen mungkin ada Ya untuk izin Kita memang Kita mengajukan izin Ke pihak Lego-Legonya Oh memang mengajukan D Tidak langsung datang saja Tidak Bisa kah Tidak bisa begitu Tidak bisa Maksudnya tetap Anda ikuti aturan yang ada Betul Ini anak buda baik Jadi Kita kan tetap Mengikuti aturan yang ada Yang diberlakukan Di Lego-Lego ini Oke Jadi Kita Waktu itu Nanya nih Gimana nih Kalau kita mau kerjasama Dengan pihak Lego-Lego Ya Akhirnya Pihak Lego-Lego bilang Harus ada syarat Dan ketentuannya ini Silahkan dipenuhi dulu Salah satunya Cara pertama Kita harus mengajukan surat Permohonan kerjasama Kemudian Ditinggalkan lanjuti Pengelola Lego-Lego Ini Bagus tidaknya Prospek tidaknya juga Prospek tidaknya Karena pasti mereka Mikir-mikir juga nih Betul Karena Teman-teman ini Om Stephen sama Om Koko ini Kan mengambil space ya Ada lahan Yang teman-teman Pakai untuk Sekedar menyimpan Alat Dan juga Beberapa Jalur ya Betul Yang di apa Track apa sih Istilahnya Kalau skuter Ya tracknya Jalannya ya Oke Ada hal-hal yang Terlarang di Lego-Lego Di lewati skuter Atau bisa semua Ada Ada Seperti misalnya Kita tidak boleh Balapan Itu yang pertama Tidak boleh balapan Iya tidak boleh Kecepatan tinggi Jangkau balapan bos ya Bisa jadi pakai skuter Tapi jangkau balapan Karena kan Katanya nih Kita juga rasakan nih Kak Rijal Kita kan tadi rasakan Bagaimana kalau Semakin kencang kan Semakin enak Jadi Untuk di kawasan Lego-Lego ini Kan berhubung ini Banyak Aktivitas Jadi kita batasi Untuk kecepatannya Maksimal 15 km 15 km Itu kayak MotoGP Lari 90 mungkin ya Betul Itu nanti bisa jatuh itu Oh begitu ya Bisa jatuh Ketakutan kita Sebenarnya ini Teman-teman ini Nabrak anak kecil Anak kecil Kan kasihan Misalnya Walaupun SOP Kita sudah jelaskan Di awal dia Sebelum menjalankan skuternya Luar biasa Nah ada yang menarik ini Kalau bagi saya secara pribadi Skuter Makassar Notabene juga Memang adalah perdana Baru ada seperti ini Yang juga Ternyata komunitas Berarti ini Kalian beli ya Atau sewa Atau Atau Memang Apa Atau ada investor Atau gimana ini Kira-kira Kebetulan Kita Sama-sama untuk Kenapa tidak Untuk membeli unitnya saja Berarti ini barang Punya atau ini Betul Ini skuter punya atau Iya Kita beli 10 unit kemarin 10 unit Bocorkan dulu om Stephen 1 unit harganya berapa Kalau untuk harga Skuter ini Supaya mengerti Sebelum harga sewanya Oke Satu unit Kalau satu unit Kalau misal kita Kirim sendiri dari luar negeri Oke Itu mungkin Luar negeri belinya Iya Luar negeri Luar negeri bos Kualitas Kelas Sebenarnya kita dari luar negeri Bukan karena Dari segi merk Atau Yang lainnya Oke Mungkin kalau kita ambil di luar negeri Itu lebih Kita bisa meminimalisir harga Oh Iya Karena untuk harga di Indonesia Sekarang Mungkin ada di kisaran 8 juta ke atas Itu kalau harga Indonesia Iya Berarti kalau harga luar Agak sedikit di bawahnya Agak sedikit di bawahnya Tapi kan pengiriman Iya Iya Jatuhnya tetap sama Atau lebih murah Lebih murah Jatuhnya lebih murah Oke Berarti kalau di Indonesia saja Bayangannya sekitar 8 jutaan ya Iya Oke Ada merek-merek tertentu Maksudnya kalau skuter ini ada mereknya kah Oke Ada Ada ya Sebenarnya untuk merek ini kan Atau tipe gitu ya Kalau untuk merek sebenarnya Sama saja sih Sama-sama jadi Iya Karena kan Ini kita bicara Tentang jangka panjangnya unit ini Nah berarti kita berbicara tentang kualitas unitnya Sepakat Nah ini kualitasnya ini Battery-nya sih yang utama tuh Battery-nya Jadi Ini di-charge 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 Skuter listrik Skuter listrik Oke makanya kita tidak dorong-dorong pakai kapi Iya betul Betul Karena pertama setelah skuter saya itu adalah didorong Iya Dibantu pakai tenaga manusia kan Iya Nah tadi ini kita tinggal tekan saja Sudah jalan Baingkan itu warang Siap Oke Berarti itu tadi Mungkin karena tadi mungkin banyak pernah Nah sekarang kakak Kalau sewanya di Lego-Lego tau Dan bagaimana caranya Oke Supaya mereka bisa bawa Teman-teman ini yang nonton Bisa bawa keluarganya Atau teman-teman nanti Yang dari luar Makassar Berkunjung ke Makassar Pastikan anda ke Lego-Lego Nikmati skuter Makassar Itu berada pada Stand Stand pertama ya Kalau kita masuk Betul Pintu pertama Pintu pertama Kelihatan sekali itu barang kakak Itu bagaimana soal sewanya kakak Atau ada aturan pakai Atau ada Umur-umur tertentu yang dilarang Untuk sewanya sendiri Kita patuk harga 35 ribu Per 30 menit 35 ribu Per 30 menit Itu worth it banget sih 35 ribu 30 menit Tadi itu saya baru sekitar 10 menit Udah kecanduannya luar biasa Bagaimana kalau 30 Menit 30 menit Setengah jam berarti ya Setengah jam Apalagi satu jam Waspadaki Bisa-bisa anda tidak pulang 30 ribu Eh 35 ribu Per 30 menit Per orang Per orang Oh tidak bisa Tidak boleh Jadi Per satu unit ini Ada SOP nya kan Apa itu Jadi yang pertama itu Ada bobotnya nih Ada bobotnya Bobotnya maksimal itu Berat 90 lah 90 Kilo Kilo Maksimal itu Kalau mau Tidak bisa ya Bisa Bisa Karena kita pikir Ini kan Kita berbicara Tentang jangka panjangnya Jangka panjang Sebenarnya bisa 100 pun bisa Tapi kan Semakin banyak yang pakai Dalam bobot Seperti itu Waduh Dinamo nya itu Cepat kalah Oh yudhi Karena dia mendorong ya Menarik dia Itu kak Semakin berat Dia kinerjanya Iya Oke Berarti pertama Berat badan ya Berat badan ya Oke dan tidak bisa Baku bonceng Dora Berat badan ya Karena persoalan itu Norensinya 30 menit Dan apakah bisa kita Sewa di luar lego-lego Bisa Oh bisa Bisa Tapi Di CPI Oh di CPI CPI kan ini beda nih CPI dengan lego-lego kan beda Walaupun satu kawasan Oke Tapi Sewanya tetap sama Sewanya tetap sama Tapi minimal 1 jam Karena Kalau 30 menit kan Sebenarnya tidak sampai Waktunya kak Dari sini ke sana Saya sudah 10 menit Balik sudah 20 Oke Ngapain saya disarankan gitu Pasti foto Minimal 1 jam Minimal 1 jam Mereka bisa Bawa unitnya Untuk keliling CPI Jam berapa kan misalnya Jam operasionalnya Ini skuter Makassar Operasionalnya Kita mulai dari jam 3 sore 3 sore Sampai jam 9 malam 9 malam Jadi kalau yang mau tes tes Subuh-subuh Tidak bisa Tidak bisa Kalau minggu pagi boleh Minggu pagi boleh Minggu pagi boleh Kita buka dari jam setengah 6 Sampai jam 9 Setengah 6 pagi Setengah 6 pagi Karena Ada mik itu Ada Soalnya kan anak-anak aku bangun pagi nih Biasa anak muda Itu Karena kita kan juga Solat subuh juga Wah itu Itu poinnya Itu poinnya Itu poinnya Oke 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 Nah ini menarik saya kira Karena ada terobosan Ini 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 diinstruksikan oleh Dinas Kalian buat ini Sebagai menarik Perhatian wisatawan Atau memang inisiatif ini Oke ini Ini sebenarnya inisiatif Inisiatif kita sendiri Wah keren ini Akhirnya dari situ Inisiatif kita Kita buka ruang juga Selebar-lebarannya Untuk diskusi sama Pihak-pihak Siapa saja yang terkait Dalam Misalnya aturannya Kan begitu Kita juga Sebenarnya sudah Kontakt Dishub ya Oke Terkait masalah aturan di jalan Bagaimana Karena ini belum ada aturannya Belum ada aturannya Belum ada aturannya Sepeda kan ada Sepeda ada Kalau skuter Kota ini belum Pelan-pelan dulu Pelan-pelan Karena memang juga Agak anu juga ya Maksudnya kita juga Keseimbangan Keseimbangannya Takutnya juga di jalan Kita ada apa-apanya Apa segala macam Betul Itu yang utama sih Makanya kita mau Makanya pakai helm ya Standar safety-nya Standar safety-nya Oke Saya kira juga ada kostum-kostumnya Tidak Karena kebetulan kan Cuma di kawasan Lego-Lego dan CPI kan Dan pastikan juga kan Tidak balap Betul Betul Oke Nah kalau melihat cerita tadi Saya langsung Mengingat bahwa Agak optimis nih Untuk perkembangan Wisata di Makassar ke depan nih Apalagi ada Sarana ataupun Wahana bisa dikatakan begitu Di skuter Makassar Apa segala macam Nah tentu Dengan menariknya perhatian ini Tentu kan kita mulai Itu awalnya kan tidak mudah Begitu saja Tentu kan walaupun mungkin Saya kira ini baru sekitar 10 hari Tapi pasti sudah ada tantangan-tantangan Ada kendala-kendala Share dong Apa sih tantangan dan kendalanya Kendala yang utama sebenarnya Hujan Hujan Cuaca Hujan Cuaca sangat Kalau hujan gak bisa Gak bisa Kenapa gak bisa Karena Karena Tapi karena ini unit kita berhubung elektrik ya Jadi kita hindari kosleting Dari unitnya Gitu Itu yang kendala yang pertama Kendala yang pertama lah cuaca Cuaca Hujannya Tidak pakai pawang hujan Kayak di Mandalika Wah tidak Itu mungkin nanti kita Impor itu pawang hujannya Dari Mandalika Bisa saja Supaya tetap lancar operasional Tapi kalau berarti Kalau hujan Dari jam 3 sore Sampai jam 9 malam Tidak beroperasi Tidak Tidak beroperasi Kami sepakat bahwa Lebih baik kita Rugi 1 juta Daripada kita rugi 8 juta Untuk membeli unit barunya Karena kebetulan Di Makassar ini Belum ada Tukang servisnya Iya disini Belum ada Teknisi untuk skuter listrik Satu orang Bukan kami cari Oh disini Tidak ada Service center Belum ada Belum ada Bengkelnya Tidak ada Belum ada Jadi kalau misalnya rusak Om Stephen Gimana caranya dong Perbeginya Kalau rusak kita Mau gak mau Kita cari Dealer atau tempat servis Dari produk tersebut Jadi nanti kita kirim Pakai kargo Melalui kargo Kita kirim ke sana Baru nanti setelah Unit ready Kami kirim kembali Ke Makassar Wah keren banget Jadi itu kendalanya Kendalanya Cuaca yang paling pertama Makanya banyak-banyak doa Sampai-sampai Kumista tumbuh Gara-gara berdoa Jadi supaya jangan hujan Masya Allah Karena ada juga Biasa kemarin Tuhan Misalkan kau kirimkan Kuhujan Kayaknya itu Kalau kita terbalik Tuhan bisa kah Tidak usah hujan Karena kalau Hujan hancur Tuhan ini Segala macam Nah secaraan ini kakak Boleh dibocorkan sedikit Antusias tadi Alhamdulillah sangat antusias Kadang-kadang juga Selecew-cewek cantik Bonus itu Bonus itu Itu bonus Atau nanti mungkin Yang single Atau bisa dikatakan jomblo Bisa juga Nongkrong disini Sewa scooter satu hari Sambil cari-cari jodohnya Kan kak Itu bisa itu Jadi opsi Jadi opsi itu Buat yang jomblo Buat yang jomblo nih Yang cewek atau yang cowok nih Sama-sama Cowok-cewek sama Jadi nongkrong seharian Sewaktu ketemu Karena kan jodoh Tidak ada yang tahu Bisa saja cintaku bersemi Di skuter Makassar Bisa saja Jadi kita tunggu saja Cerita-cerita Dari teman-teman ini Kalau berdasarkan Tanya-tanya yang sudah Memakai Atau menggunakan Ini skuter Makassar Mereka biasanya Kita tanya-tanya juga Apa sih kesan mereka Apa sih Biasa tangkapannya Para netizen Yang menggunakan skuter Makassar Kami itu biasa Membiasakan Untuk tiap hari Paling tidak ada story Ada story Untuk teman-teman Menyampaikan Apa sih Sebenarnya yang dia rasakan Dari Experience-nya Jadi itu Ada yang bilang Senang, bahagia Jadi Sarana untuk berpacaran Ada juga Ada juga bilang begitu Ada juga Ketagihan akhirnya Jadi kalau saya pacaran Ketagihan, kecanduan Ketagihan, kecanduan Dia bilang kalau saya pacaran Tidak perlu kemana-mana lagi Misalnya Saya bisa lagi juga Jadi Jadi alternatif Keren banget Nah Paling penting juga ini Saya kan melihat Memang selama ini Kita di kota Makassar Tidak terlalu banyak Peace spot Atau Destinasi wisata Yang sangat pariatif Yang kepadanya Sari Dengan adanya Lego-Lego CPI Palingan pantai-pantai Dan sebagainya Paling umum itu Palingan mal Dan sebagainya Nah dengan adanya Seperti ini Apakah nanti ada niat Untuk tidak hanya di Lego-Lego Tapi kita juga buka Di misalnya Anggap lah misalnya Di mal misalnya Atau bahkan mungkin bisa Di daerah lain misalnya Itu bagaimana plan ke depan nih Untuk Sebenarnya untuk plan ke depan Kita untuk saat ini Belum terlalu memikirkan dulu ya Karena Ini juga masih baru ya Belum juga satu bulan kan Kita jalankan Tapi Alhamdulillah Dari teman-teman Di berbagai daerah itu Sudah kontak-kontak Secara personal di Instagramnya Skuter Makassar Kak ini Sudah ada di Kabupaten ini tidak Sudah ada di sini belum Sampai ada yang bertanya Sampai ada yang bertanya Seperti itu Tapi Ini sebenarnya Sudah ada dua tempat Selain di Makassar Itu di Kabupaten Pangkep Dan juga Kabupaten Sopeng Sudah ada Sudah ada ya Sudah ada Luar biasa Jadi sejauh ini belum ada plan Sampai ke sana Belum ada Tetapi respon ternyata Sebegitu antusias Artinya tidak menutup kemungkinan Cuma kita kalau untuk Plan ke depan Untuk adanya skuter Makassar lagi Di tempat-tempat Titik-titik yang lain Itu sebenarnya kita fokus pada Wisatanya saja Tempat wisata Tempat wisata Koko melihat wisata di Makassar Sebenarnya apa sih Baik soal lokasi Ini jujur-jujuran ya Jujur-jujuran ya Karena kan saya yakin Anda orang berkelas ya Karena kamu kelas Siap Jujur li Anda jakseli bilang Jujur li Bagaimana sih melihat Kondisi tempat wisata Yang ada di Makassar Kalau dari saya pribadi Saya melihat tempat wisata Di Makassar ini Sangat banyak ya Banyak ya Sangat banyak Cuma mungkin Banyak Harus banyak Inovasi baru Yang kita timbulin disini Inovasi Inovasi Dalam arti Seperti Lego-Lego ini Kan Tempat mendukung Terus Untuk view-nya juga bagus Oke Nah Dengan adanya skuter Makassar ini Mereka dapat inovasi baru Nah Khusususnya juga untuk Tempat-tempat yang lain Mungkin tempat wisata yang lain Mungkin bisa Ada inovasi baru Seperti skuter Atau Apalah Hiburan-hiburan yang Untuk sekarang Baru Booming kan Jadi menurut Meskipun sudah cukup banyak Cuma mungkin Inovasinya yang belum Terlalu Bahaya Perlu disesuaikan Ya Dan wisatawannya pun Banyak sekali di Makassar Wisatawan Jadi tempat wisata juga banyak Dan jumlah wisatawan juga banyak Wisatawan juga banyak Iya Oke luar biasa Om Koko Gimana menurutnya Tempat wisata di Makassar Oke Kalau saya sebenarnya Lebih mengkritik ya Oke 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 Untuk tempat wisata di kota Makassar Khususnya ya Itu Sebenarnya banyak pilihan Banyak pilihan Banyak pilihan Hanya saja Tidak banyak orang yang tertarik Apa nih yang tidak banyak orang buat tertarik Misalnya Kita sebutlah Benteng Rotterdam Benteng Rotterdam Yang dimana itu menjadi icon dulunya Icon dong Icon Icon dulunya Sekarang sudah perlahan dilupakan Apa nih yang salah nih Dari sini Pemerintahnya kah Atau Orang-orang kreatifnya kah Tidak ada aktifasi Atau kegiatan kreatif disana Nah ini Menurutku Harus ada forum dimana Pemerintah dan juga teman-teman kreatif yang ada di Makassar Untuk Sama-sama membuat terobosan baru Inovasi itu tadi Untuk meningkatkan wisatawan Yang ada di Kota Makassar Sebenarnya kalau Kota Makassar ini Kuat Kaya Secara budaya Secara sejarah Kerajaan dan lain sebagainya Itu sebenarnya Poin kita tuh Poin kita Itu privilege-nya lah kita Betul Dan itu harus lebih digali lagi sebenarnya Oke sepakat Jadi kurangnya Membuat orang tertarik Jadi misalnya kayak Rotterdam Itu kan keren banget itu Itu heritage kita itu Betul Tapi membuat orang tertarik Datang disana Berkali-kali Itu yang menjadi tanda tanya Kalau kita datang masih begitu-begitu Jadi Sudah sampai dengan bulan lalu Apa yang membuat tertarik Ini kritikan dari Om Koko Sebagai salah satu Yang juga penggiat wisata lah Kira-kira di Kota Makassar Ada lagi mungkin Kalau wisatawannya Sudah teredukasi kah Baik-baik dengan Masyarakat kita Ketika dia berwisata Nah untuk kita Sebenarnya Saya pun melihat Tempat-tempat wisata itu Tidak memberikan ini ya Sebuah informasi tentang Tentang Lokasinya itu Bagaimana SOP dan sebagainya Itu kan Saya juga Mungkin juga saya yang kurang Kurang dalam artian Melihat atau Bertanya Tapi setelah kita lihat juga Sama-sama lah Kita lihat Realitanya bagaimana Sumbau Puh yang sekarang ini Sudah tidak tahu bagaimana Kedepannya Ini benteng Sumbau Puh Benteng Sumbau Puh Maksudku Itu kan Satu kumpulan rumah-rumah adat Betul Di Sulawesi Selatan Betul Yang memang Kalau kita lihat sih Memang kurang terawat Jadi Bagaimana caranya orang mau datang Betul Saya sebenarnya Diawali dari teman-teman Dari Jakarta Bandung Dan Jogja Ketika dia berkunjung di Makassar Kok Dimana sih spot-spot wisatawan Yang enak nih Buat kita nih Di kota saja Biar tidak terlalu jauh-jauh Kan gitu Oke Saya bawa lah ke Misalnya Sumbau Puh Oke Ini Sumbau Puh dulu Sejarahnya begini dan lain sebagainya Dia Kok kayak gini Kok gak kayak disana Kok gak kayak disini Ini Kayaknya ada yang salah nih Kayak gini Kebetulan kita Itu aktif di Jogja Namanya Studio Desa Studio Studio Desa Bersama nih Iya sama teman-teman Di Jogja juga Di Jogja Sebenarnya Kok ini jurusan apa Kuliahmu di Jogja Kok kuliah di Jogja Atau Kau praktisi Atau apa Saya kuliah Kuliah Masih Sudah selesai Sudah selesai Alhamdulillah sudah selesai S1 nya S1 Jurusan ilmu komunikasi S2 nya belum 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 dipikirkan Belum dipikirkan Menikah di ilmu kundi Iya menikah dulu Insya Allah S1 jurusan Ilmu komunikasi Ilmu komunikasi di kampus Ahmad Dalan Universitas Ahmad Dalan Yogyakarta Oke kalau Om Sipan Kalau saya Basicnya saya Di Jogja Saya di Jogja Gak kuliah Saya cuma sampai Tamat SMA di Jogja Kemudian Saya Basicnya saya atlet Di Jogja Di Jakarta Pertanyaanku Gimana kok ketemu ini bareng Nah Ini si gondrong ini Itu ceritanya Jadi Waktu itu Kan Saya baru berkunjung Ke Jogja Yes Terus Ketemulah dengan Mas Koko ini Untuk Kita visit-visit Desa Dengan Projek-projeknya Mas Koko ini Gara-gara desa ya Visit-desa Iya Atlet apa sebenarnya Saya bulu tangkis kak Boleh lah kita Kapan balik Saya menetap disini Menetap disini Iya Saya KTP sini Perlu kita jadwalkan Yang bulu tangkis Boleh Ada atletku juga nih Ada jadwalnya Anak-anak juga Anak tim-tim skuter Ada Berarti kalau begitu Beda baik Ex skuter Boleh Boleh Bungu tangkis Ada atletku dari Kolaka Namanya Bucek Siap Sampai rusak Siap Oke oke Nah Terakhir nih Apa sih yang Om Koko dan juga Om Stephen Mau sampaikan ke masyarakat Terkait bagaimana Kita jaga betul kota Makassar Kita warnai kota Makassar Dengan begitu macam kreasi Yang bisa kita lakukan Dan termasuk pesannya Apa sih pentingnya Kalau kita pakai skuter Apa manfaatnya Apakah ada manfaat kesehatan Apakah persoalan hanya hiburan Apakah hanya foto-foto Atau apa-apa Halo ibu-ibu Hei Hei Luar biasa pelang-pelangki Yeee Nah itu Lagi skuter ibu-ibu juga ternyata ya Iya Hati-hati Ki Semua kalangan Jadi semua kalangan sebenarnya Semua kalangan Jadi kalau saya Memberikan teman-teman semua Sebenarnya Tergantung niat kita dulu sih Sebenarnya Niat kita ini baik tidaknya nih Betul Kalau kita mau majukan daerah kan Saya jujur Alasan saya kembali ke Makassar Untuk berproses Salah satunya untuk meningkatkan Kemajuan di Kota Makassar Oke Mungkin melalui apa kan gitu Kita belum tahu ke depannya gimana Yang terpenting adalah niatnya dulu Untuk kita sama-sama berkolaborasi itu tadi Bekerjasama untuk Apa nih yang kurang dari kota Makassar nih Makanya saya juga Sama teman-teman yang Alumni-alumni di kota lain itu Kadang sharing masalah Apa nih Kebijakan lah Tentang kreativitas lah Apa UMKM lah dan lain sebagainya Jadi karena kita ini Bedanya kita dengan Kawasan Barat ini Betul Itu karena Sarana Dan penunjangnya ini yang kurang Fasilitasnya ini yang kurang Dan juga Menset Jadi Menset ini yang utama sebenarnya Ini masalahnya bos Disini pak Saya sadar Kayak gini Orang-orang Makassar problemnya gini Dia lebih senang Kalau mental saya tidak ragukan orang Makassar Berani pak Berani Rewa Tapi kalau menset Mohon maaf Banyak teman-teman dipertanyakan kembali Karena teman-teman Makassar Kita bisa lihat lah Di warko-warko Di tongkrongan mana Dia lebih mau Mempelajari teori tentang Bagaimana jackpot Ya tidak Chip domino Nah bagaimana kita Teori-teori jackpot ini bagaimana Teori-teori scatter ini bagaimana Dia Literasinya kurang berarti Membaca kurang Memahami kurang Bagaimana bisa Makassar ini maju Kalau hal-hal dari kita nih Masyarakatnya saja masih kurang Untuk memahami Untuk mempelajari Itu sih Kalau pesan saya untuk teman-teman Paling tidak Kita sadar diri Apa sih niat kita Tujuan kita apa Karena Skuter pun sebenarnya Saya berharap bahwa Adanya skuter listrik ini Itu tidak hanya Sekedar bisnisnya saja Tapi Ya mudah-mudahan Nanti menjadi Kendaraan yang ramah lingkungan Dipakai teman-teman Pemerintah Atau Masyarakat pada umumnya Ramah lingkungan Ramah lingkungan Kerennya tadi Kalau ke kantor Di para Pegawai-pegawai kita Nggak macet nih Nggak macet nih Ini skuter Apa semua Pengurangi polusi Tinggal dilipat Bawa masuk ke kantor Bisa dilipat Bisa dilipat Jadi praktis Bisa dibawa kemana aja Kalau Om Stephen Apa sih Yang Om Stephen Mau sampaikan Keresahannya Atau pesan-pesan mungkin Untuk teman-teman di Makassar Sebenarnya Kurang lebih Nggak jauh beda Dari mas Koko ya Mungkin masyarakat disini Dia lebih Memilih Untuk mencari Jalan cepat Oke Mungkin untuk Dari tadi Yang mas Koko sampaikan Mereka Cari dari HP Mungkin kan Tetapi Sebenarnya Dari segi mental Dari segi mindset Sebenarnya saya Nggak meragukan Cuma Mereka takut untuk Merealisasikannya Baik Merealisasikannya ya Ini yang kadang-kadang Jadi Nah tapi sebenarnya Tapi kadang-kadang Keberanian untuk eksekusi Itu kadang Dipikir-pikir dulu Jangkut dulu Jangkut dulu Cik Sabar dulu Sabar dulu Kadang-kadang begitu nih Banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya Oke Luar biasa Karena juga kebetulan Langit udah mau gelap-gelap Dan saya mau Test-test sekali lagi Boleh-boleh Silahkan Sama tim-tim juga boleh Sama tim-tim Tapi kecuali yang Kameranya di tengahnya juga Karena ini Sakutnya Dinamo langsung Di bawah Jadi buat teman-teman Yang mau Bagaimana mengetahui Skuter Makassar Saya akan cantumkan Di kolom description box Kolom description box Mengenai Instagram Skuter Makassar Dan juga situ ada juga Instagram beliau-beliau ini Para orang yang cakep-cakep ini Adalah entrepreneur-entrepreneur Kreatifpreneur Amin Gara-gara ide kreatifnya Akhirnya Menghasilkan sebuah Wirausaha Mari kita support Biar kemudian ekosistem kreatif Kita di Makassar tumbuh nih Amin Bukan hanya di Makassar Kalau bisa menginspirasi juga Kota-kota lain Amin Oke Terima kasih dari saya Silahkan tulis di kolom komentar Kalau ada hal-hal yang juga ingin dibagikan Atau mungkin ada komunitas yang unik-unik juga Seperti mereka ini Silahkan tulis di kolom komentar Kita akan datangi Oke thank you Siap terima kasih Saatnya bilang Kamu kelas Kamu kelas Asyik Saatnya bilang Kamu kelas